Hai kadang-kadang sering melahirkan kurus mekar gembrotnya ya cek anakku wistel lu ya wist cukup wikianus Hai inggul ditutup tanah gembrot diopo yuk rundingan dik daripada aku golek maneknya wisi di jogok bentuk eh jenis manusia ya seorang perempuan ini adalah zinah hiasan akhirnya dalam proses menjaga apa namanya mahasinul marah kecantikan-kecantikan dapat yang ada pada diri seorang perempuan tubuh seorang perempuan supaya tidak melahirkan akhirnya dianggap itu juga diperbolehkan dalam rangka itu tapi hal itu harus ada kesepakatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh habibina wa kurrati anjunina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabihi alladhina kala anjumil a'lam amma pa'at wa rebih syukhli sodri wa sirli amri wa hlul uqdatam millisani yafqahu qawli semuanya para hadirat yang kami muliakan dan juga para pemerintah yang kami hormati dalam kesempatan kali ini akan kami sampaikan hal yang terkait dengan masalah kelahiran dan hal-hal yang terkait pasca kelahiran perlu kita ketahui bersama bahwa melahirkan seorang anak ini merupakan sesuatu yang didambakan oleh orang tua karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang tua yang dikasih anak nilai anak itu adalah khairun minat dunya wa mafiha anak itu adalah pemberian yang nilainya itu lebih baik dibanding dunia seisinya mungkin gambaran kecil seumpama ada pasangan suami istri bertahun-tahun belum dikasih anak itu usaha apapun bahkan sampai habis hartanya demi untuk punya anak akan dilakukan itu gambaran kecil oleh karena itu hadis ini mengingatkan kepada kita betapa seorang anak ini adalah merupakan anugerah yang luar biasa perlu adanya penataan-penataan ke depan persiapan-persiapan ke depan dalam mengurusi anak bagaimana anak ini yang merupakan amanah ya dari Allah subhanahu wa ta'ala kita jaga dengan dengan baik para pemeriksa yang kami muliakan hadirin wal hadirat bahwa yang perlu diketahui yang pertama ini untuk urusan inti sabul walat inti sabul walat itu adalah nasabnya anak anak itu bisa inti sab kepada kedua orang tua kepada kedua orang tua ini bila dilahirkan melalui pernikahan melalui pernikahan dan dalam masa kelahirannya adalah 6 bulan setelah pernikahan ini garis besarnya sehingga ketika anak itu dilahirkan setelah 6 bulan pernikahan kok melahirkan anak maka inti sabnya anak itu kepada orang tua ayah itu lah ketika anak ini dilahirkan ya dilahirkan kurang dari 6 bulan sebelum pernikahan dari semenjak pernikahan kok kurang dari 6 bulan melahirkan anak maka anak ini tidak bisa diintisabkan dinasabkan kepada ayahnya itu kenapa ini ada pemilahan karena ini penting sekali bila anak itu perempuan anak itu perempuan urusannya apa urusannya yaitu mengenai masalah yang pertama yaitu pernikahan yang kedua yaitu masalah warisan masalah warisan ketika seorang ayah istrinya yang dinikahi melahirkan ya melahirkan kurang dari 6 bulan sebelum pernikahan kurang dari 6 bulan setelah pernikahan kurang dari 6 bulan setelah pernikahan maka ini tidak bisa inti sab kepada ayah secara otomatis pertama ketika lahir ini tidak punya hak waris terhadap ayahnya ketika ayahnya meninggal maka tidak bisa mewaris harta ayahnya yang kedua karena memang bukan ayahnya walaupun toh walaupun toh nih walaupun toh pada kenyataannya itu sebelum pernikahan hamilnya itu kebobolan dari ayahnya itu sendiri kemudian dinikahkan faksa seumpama iya kan kemudian setelah nikah 3 bulan berikutnya melahirkan ini di fikih kita yang kedua yaitu masalah pernikahan jadi suami itu tadi tidak bisa menikahkan anak bila anaknya itu perempuan oleh karena itu nanti yang menikahkan siapa yang menikahkan adalah hakim dalam hal ini di Indonesia yaitu siapa naib itu ya sebagai petugas yang ditujuk pemerintah dalam hal urusan diantaranya pernikahan perlu kita ketahui bersama hal ini perlu menjadi catatan tersendiri bagi kita karena memang alwaladulilfirosh status anak itu memang dari pernikahan sehingga ketika tidak dari pernikahan dan tidak imkan maka tidak bisa anak itu intisap kepada suami itu untuk yang selanjutnya ketika kita di dalam keluarga ini melahirkan anak maka ada hal-hal yang perlu kami ingatkan kadang-kadang itu kita tahu ilmunya tapi pas kejadian punya anak iya kan pas lupa secara agama ini nanti diproses bagaimana atau mungkin panjangan semua ketika di dalam urusan anak ini karena mungkin sudah tua atau apa paling tidak memperhatikan cucunya kalau punya menantu untuk mengingat untuk mengingatkan maka hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kelahiran seorang anak ini kesunahan-kesunahan yang perlu kita perhatikan dan kita lakukan sehingga proses kesunahan-kesunahan ini menunjang anak ini benar-benar menjadi anak yang soleh atau anak yang soleh beberapa kesunahan-kesunahan saat kelahiran bayi disini disebutkan bahwa yang pertama sebelum dimandikan sunnah diadhani pada telinga sebelah kanan dan diikomati pada telinga sebelah kiri bila hal ini dilakukan insyaallah tidak akan diganggu oleh syaitan dan supaya pelajaran tawhid ini merupakan sesuatu yang pertama kali terdengar oleh si anak tadi perlu diketahui bahwa kadang-kadang ngapunten proses melahirkan seperti saya kan juga ayah juga menunggu istri ketika melahirkan kadang-kadang di rumah sakit itu mohon maaf mohon maaf ketika nanti melahirkan anak ini dibawa bedanya entah dikemana dulu lama baru diberikan kalau bisa kalau bisa dan pada saat itu contoh saya sendiri ketika di bidan bisa anak lahir langsung dibungkus balok masih banyak darah iya kan masih banyak darah ada langsung dia langsung dia kemudian di ikom mati lah kadang-kadang itu di persalinan rumah sakit persalinan itu ada lahir kemudian dibawa petugasnya entah itu bidan atau apa saya enggak tahu entah dirawat bagaimana lama terus yang dokternya merawat ibunya baru kemudian beberapa waktu baru diberikan ini agak terlambat tapi walaupun terlambat tetap dilakukannya tapi kalau bisa kalau bisa setelah lahir di saat itu pasti ada anduk dan seterusnya sudah siap semua dibungkus langsung di adhani kemudian di ikomati yang selanjutnya anak yang telah di adhani dan di ikomati ini ini setidaknya sebisanya dibacakan doa di antara doa yaitu yang tertelah di dalam surat Ali Imran ayat 36 dibacakan nanti bisa di foto ya buku ini yaitu doa inni u'idhu habika wadhurriyataha minasyaitonir rajim inni u'idhu habika wadhurriyataha minasyaitonir rajim sungguh saya meminta perlindungan dengan pertolonganmu ya Allah keturunan istri saya ini di dalam dari syetan yang terkutuk dibacakan doa itu diantaranya ya tapi kadang-kadang orang itu dalam tatan kenyataan mungkin banyak kesunan-kesunan yang tertinggal tapi minimal itu tadi minimal diadani diiko mati kalimat tauhid yang pertama kali yang masuk yang didengar oleh seorang bayi ketika dilahirkan itulah yang paling utama karena ini yang menjadi hal yang masuk di bayi tersebut ini hal yang sangat penting sekali wistalah jenih anak itu enggak sak nakal nakal mergo baru diadani saat dikenalkan tauhid saat itu didengarkan tauhid saat itu maka perjalanannya nanti tetap akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala barangkali telatih sampai tuwek lagi sebalik tapi tetap barokahnya itu akan ada yang selanjutnya yaitu dibacakan surat al-ikhlas pada telinga sebelah kanan kemudian dibacakan surat inna an'zalna hufi laylatil qadri juga pada sebelah kanan agar oleh Allah selama hidupnya tidak ditakdirkan berbuat zina dalam satu keterangan memang disebutkan bahwa ketika anak ini dilahirkan kemudian dibacakan ya surat inna an'zalna hufi laylatil qadri ini barokahnya anak ini di dalam masa menjalani kehidupan di dunia insyaallah tidak akan pernah melakukan hubungan perzi nah lah ketika kita berada di zaman akhir seperti ini penting banget usaha doa ini yang luar biasa panjenengan panjenengan seumpami panjenen seumpami setidaknya mungkin cucunya atau anak saudaranya karena apa orang yang terlibat di dalam proses kelahiran ini kadang-kadang ilmu pengetahuannya itu lupa walaupun tahu tapi pas kejadian perlu ada yang mengingatkan perlu ada yang mengingatkan barangkali yang punya cucu dan seterusnya juga mengawal proses ini karena proses di dunia ini menurut guru saya menurut guru saya ini adalah hal yang sangat-sangat menyakitkan bagi bayi sangat-sangat menyakitkan karena apa karena sebenarnya sebenarnya dunia itu hal yang sangat baik sangat baik oleh karena itu ketika orang sudah mengenal dunia maka untuk meninggalkannya juga sulit bayi itu ketika lahir dikenalkan dunia lagi nangis memang baik ketika roh ini memang sudah benar-benar dulu sebelum lahir melalui jasad itu mengenal Allah maka mengenal dunia sangat pahit sekali makanya sehingga berlahan-lahan dikenalkan ya kan itu pelajaran kita semua ketika sudah tua ketika kenal dunia merasa manis untuk meninggalkan dunia juga sulit makanya pahit kita mengenal akhir akhirat tapi harus diusahakan dalam hal ini memang seorang anak mengenal dunia ini sangat pahit sekali sehingga pertama kali ketika mengenal dunia kita fondasikan anak tersebut hal-hal yang mengancang mengikat anak tersebut tetap pada urusan-urusan akhir akhirat sehingga ketika berlahan-lahan kenal dunia ini akan terkontrol dengan barokah doa dengan bacaan-bacaan yang ada inilah nanti akan mengontrol tidak semuanya dunia ini nanti akan dinikmati yang akan dinikmati adalah hal-hal yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala saja itu untuk yang selanjutnya karena ini terkait dengan kehidupan maka dalam pengenalan makanan ini juga perlu oleh karena itu kita sering mengenal ketika anak lahir ayo dicetai ya dicetai kalau yang sunah disitu pakai kurma caranya cetai itu apa yaitu kurma itu dipama kemudian saya kenal sehingga seakan-akan menurut jenengan ku sudah merasakan rasanya kurma ini kamu ambil jadi ada yang tertelan ini penting sekali karena apa besok-besok itu yang masuk itu luar biasa ya sapi suwono gede padahal canggam manusok suwono ya lebu sapi dosi kan wabel telok masuk semua ini ketika dicetai dalam rangka untuk pengenalan itu dan didoakan maka di kemudian waktu dalam perjalanan menjaga jasadnya yaitu melalui makanan-makanan di dalam menjalani kehidupan ini insyaallah insyaallah makanan-makanan yang masuk nanti adalah makanan-makanan yang memang benar-benar halal menurut syariat jadi dicetai walaupun tidak wajib tapi sekarang kurma itu banyak kalau terpaksa kalau terpaksa disitu tidak bisa carikan buah lain yang rasanya manis buah-buah lain yang rasanya manis untuk yang selanjutnya yaitu perlu diperhatikan bahwa ketika anak itu lahir maka sebisa mungkin untuk diakikoi diake diakikoi diakikoi itu apa akikoi itu secara gambaran umum pemahaman kita adalah tebusan padahal maknanya hasilnya rambut dipotong memang anak itu ketika lahir sampai besar kok enggak diakikoi dalam satu hadis itu diterangkan bahwa anak ini nanti tidak bisa memberikan syafaat terhadap orang tuanya seumpamanya anak itu gede soleh orang tuanya kebeling kembali kemudian di hari kiamat nanti anak yang belum diakikoi ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak diilini untuk mensyafati orang orang tuanya oleh karena itu diusahakan diakikoi diakikoi lah akikoi yang terbaik yaitu tujuh hari setelah kelahiran seperti yang pernah saya terangkan bahwa untuk akikoi untuk akikoi itu nanti tujuh harinya mengikut sertakan hitungan hari kelah kelahiran hari sabtu lahir berarti akikohnya hari hari jumat karena sabtu dihitung iya kan sabtu ahad senan selasa rabu kamis jumat ahad kadang-kadang kita itu terbawa oleh gengsi aku lugu apengikakoy ganti pedus gak kuat tuku pedus apa mana anakku lah pedus eh loh kadang-kadang padahal pada tatanan syariat ketika kita menilih keterangan para ulama ada yang berpendapat bahwa akikoh itu semampunya sebenarnya orang-orang tua kita orang-orang tua kita ini sebenarnya sudah mengajari itu bambah kita ono berokohan terus pitong dino maringono enten selamatan padahal itu juga wasilah untuk akikoh karena apa pada pendapat-pendapat sebagian ulama kalau memang tidak mampu kambing itu sebawahnya bisa seperti ayam mentok paman ya paman yang duwi kelinci kelinci memang menurut sohabat ibnu abbas itu bisa seperti itu lah barangkali kemudian waktu terus ada penandasan tidak masalah tapi setidaknya akikoh ini memang ini secara moral apalagi kita orang tua harus dilakukan semampu semampunya diniati makanya disini disebutkan dalam kitab bukhiatul mustarjin disitu disebutkan bahwa fa'idatun anibni abbas radiyallahu ta'ala'anhumah anahu yakfi fil udghiyati irokotuddam walau min dujajatin wa'auzin kamakola al-maidani wakana syikhuna ya'murul fakir bitaklidihi jadi menurut sohabat ibnu abbas di dalam udghiyah korban dalam udghiyah irokotuddam korban pertama ini dipulih-pulih saja ini dalam penyembelian hewan bukan hewan na'an artinya bukan hewan ternak itu ternak itu dalam istilah orang Arab yaitu ontah kambing jamus kerbo dan seterusnya tapi bisa dengan seperti dujajah bisa dengan lihat ini para ulama dikiaskan akikoh orang korban bisa akikoh apa-apa apalagi maka akikoh bisa seperti itu jadi ini memang mampu masuk fitik gak kuat bahkan di sebagian ulama sampai itu di kitab fatqul mu'in sampai seumpama gak mampu itu loh pakai bit pakai telur dalam rangka hakikoh ngapunten nikin jagani keterangan hadis cek ningko dino kiamat anak ini punya pintu untuk membuka memberi syafaat terhadap orang orang tuanya lah hal ini perlu menjadi perhatian kita memang ngapunten sebenarnya dalam teknis dalam teknis itu semuanya bisa dipersiapkan kalau saya dulu karena memang orang manual gak punya harta banyak saat itu jadi ketika tahu istri hamil nyeleng didik sepulau nyeleng dan memang saya berdoa jadi berdoa supaya bisa mengakikohi anak kadang-kadang orang mampu ngapunten ngapunten gak ada azim untuk itu proses kelahiran mulai tapi ketika kita ingin menjalankan syariat dengan betul mulai kelahiran kita doa dan seterusnya pas kelahiran kita anak pertama anak pertama jangankan untuk akikoh untuk lahir saat lahir saat lahir untuk bayar saya gak punya jadi anak lahir tengok tengok ya pagi ngebayar bidan alhamdulillah alhamdulillah namanya berdoa berdoa alhamdulillah yang jelas halal ada saat itu ketika saya bawa pulang baikkan duit tuku dan seterusnya mikir aku akikoh ya ini di dunia mana duk mana duk mana logisti ini gak ada putaran dengan perintah akan walaupun sunnah dengan perintah akikoh bundi menjelang satu hari hari kelima menjelang ke enam baru dapat uang saat itu dapat uang karena mintanya untuk akikoh ya pas uangnya itu satu juta saat itu ya kambingnya harganya sembilan ratus tujuh puluh lima ya kemudian saya suruh mengantarkan ke rumah yang mengantarkan ke rumah minta jasa opah dua puluh lima pas tapi karena saya berdoa untuk itu kadang-kadang itu mohon maaf orang itu doanya baik untuk ini tapi ketika sudah dikasih akhirnya berkhianat tak kuyking disi ayo ngarik-karing guri-guri nah ini yang berbahaya ketika memang kita menuntut Allah ketika kita dituntut dan kita menuntut Allah maka kita harus impas sesuai kita dituntut untuk akikoh menjalankan akikoh mengakikohi anak ya kan maka kita juga berat untuk meminta tapi ketika meminta ya harus sesuai dengan apa yang diminta untuk tasarrufnya itu demikian mengenai masalah urusan anak terus mohon maaf ya kita itu di dalam mendidih anak ini juga sangat berpengaruh kalau orang biasa mengenai jumlah anak bayangan kita kan anak satu ini lebih ringan daripada anak dua kan gitu ya anak dua lebih ringan daripada anak tiga dan seterusnya tapi kalau kok itu saya pribadi saya pribadi saya pribadi bukan umum anak satu itu lebih berat daripada anak dua anak dua itu lebih berat daripada anak tiga bukan berarti nanti anak yang artinya begini taufik atau kemampuan yang diberikan Allah kepada kita untuk menjalankan perintah ini memang ukurannya itu semakin besar maka semakin lebih besar taufik yang diberikan yang tidak menjengahkan anak kali zaman tidak ada anak setunggal katakan sekolah sempat menjengahkan 10 menit itu tidak itu tidak anak nangis itu saya 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 balik itu anak itu anak itu artinya apa dari sisi mental dari si kesiapan dan seterusnya oleh Allah ini dipersiapkan tapi kadang-kadang kita itu penilainya bukan seperti itu Yes anak loro masuk siluweh enteng daripada Hai anak telur saya enggak seperti itu makanya tak hitungi pokoknya anak kekri segini Nusta itu anak siji di sepeda mantar siji anak loro sepeda mantar loro anak telur di sepeda mantar lers anak ketiga 3 mobil harus bersiap merga saat iku gadai putra kali nih kalau dambil diwari kita nganu garwa pulau niku bergumong anak lorun ikuteng bis yusep-yusep kan sep-sep akhirnya mandap ke terminal pulau ini sampai aku nangis lho kusti kusti masuknya tenik mungkin dengan baterai ini mobil saknone gaya nih ya setiap alasan anak karo bucuk dikasih oleh Allah Hai cuma jaluk ini belum menjalanku selengkap ngabutan menjalanku selengkap ngabutan jalan-ngabutan 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 anak langsung selengkap anak sengsoleh utawa soli soliha jalan mobil ngotenik ngoten Hai lakulah di boton ngotenik akhirnya berjalan mobil tak yung bila gapatlah api kredit sisa tapi Alhamdulillah itulah barokai banyak anak banyak rezeki oleh karena itu kadang-kadang ketika orang itu apa secara kaizat secara umum bahwa perlu adanya penataan jangka kelahiran yo poh kiyaku anak seluruh nyambut gaya rumpat yota yoh dan ribu tempe anak masuk terus tambahan di mana-mana maka diperlukanlah jarak Hai oleh karena itu perlu diperlukan dalam penataan itu ada istilah KB ya nah ini bagaimana hukumnya KB Hai hukumnya KB Hai perlu diketahui bahwa hukum KB itu berawal dari masalah azel Hai insyaallah sudah bersuami semua ya bersuami semua azel itu hubungan antara suami istri ketika suami mau klimak dicabut dikeluarkan di lu di luar itu namanya azel Hai pada tatanan hukum ini azel ini diperbolehkan nanti sebelum babakan KB diperbolehkan selama istri itu Ridho Hai istri Ridho karena apa karena Hai mohon maaf keluarnya adalah sperma Hai di dalam rahim itu merupakan salah satu kenikmatan yang menjadi hak istri Hai kenikmatan yang menjadi hak istri ketika suami Hai klimak mengeluarkan air mani di dalam rahim maka istri akan merasakan kenikmatan yang luar biasa dan itu haknya istri Hai ketika istri tidak mengendaki dicabut ya sunglaneng ke penyabut maka harum tak boleh Hai makanya oleh karena itu azel ini diperbolehkan ketika Hai istri Hai ketika Hai istri Hai dan ini dipakai wasilah Hai untuk menunda adanya kelahiran anak berikutnya Hai ini kronologi awal dalam hal ini banyak sekali di kitab-kitab Hai termasuk diantara nanti istri yang membuat diperbolehkan bahkan disunahkan ini pertama karena memang karena untuk menjaga anak yang sudah ada supaya terdidik dibesarkan dengan baik bahkan di kitab ikhya itu disebutkan bahwa diantara disunahkannya azel itu diperbolehkannya itu dalam rangka untuk menjaga ngapun tenu menjaga postur tubuh seorang istri seorang istri kadang-kadang sering melahirkan kurus mekar gembrotnya ya cek anakku seteluh ya ush cukup kekianus Hai hingga nih ditutup tanah gembrot yopo yuk rundingan dik daripada aku golek manenya bisa dijaga bentuk eh jenis menung soya seorang perempuan ini adalah zinah hiasan akhirnya dalam proses menjaga apa namanya mahasinul marah kecantikan-kecantikan dapat yang ada pada diri seorang perempuan tubuh seorang perempuan supaya tidak melahirkan akhirnya dianggap itu juga diperbolehkan dalam rangka itu tapi hal itu harus ada kesepakatan kemudian Hai kadang-kadang itu istri tidak mau tapi tidak mau apa dicabut ingin dikeluarkan di dalam di dalam rahim ya tapi tidak mau mengandung nah maka diperlukanlah namanya KB Hai lah KB ini KB ini eh hal yang sepakat Hai para ulama tidak diperbolehkan bila pada tatanan sampai kot unasli Hai KB yang sampai memutus tidak sampai bisa mengandung lagi Hai bukan KB jarak KB apa bukan Hai lah ngapun dan biasanya ini dilakukan oleh saudari-saudari kita yang salah jalan jadi PSK dan seterusnya itu pakai seperti itu memang ada obat-obatnya yang seperti itu itu yang diharamkan Hai kecuali dalam kondisi darurat berdasarkan keterangan Ali Ali disini adalah dokter yang mengatakan bahwa kalau ini tidak dikapi model semacam potong rahim Iya kan karena sudah sesat 3 kali maka ini diperbolehkan karena apa karena ini dalam rangka menjaga roh lebih tinggi menjaga keselamatan Hai kalau dalam rangka menjaga keselamatan ini baru boleh Hai dalam kondisi normal tapi yang sampai kot unasli memutus keturunan gak bakal iso nikah apa melahirkan lagi maka itu yang diharamkan kecuali dalam kondisi daru-darulah Hai untuk selanjutnya kadang-kadang ngabunten kadang-kadang orang itu sudah kabih Hai kepingin menjara besok anak ewe seakeh mamani kepingin menjara supaya nanti berikutnya anak yang anu atau memang tidak ingin punya anak Hai kadang-kadang kebobolan Iya kebobolan ini nanti bagaimana Hai telatnya diperiksa no positif Nah kita mengenal namanya aborsi penghuguran janinnya sebenarnya di dalam tatanan hukum Fekdi ini banyak apa namanya kejadian-kejadian terkait dengan arborsi dan hukumnya yang jelas Hai dalam rangka masalah selama belum nafkir roh nafkir roh Hai janin yang dikandung ini belum ditiup oleh roh Hai belum ditiup ada rohnya maka ini dalam rangka kemaslahatan tadi itu itu boleh dikukurkan lanafkir roh itu Hai usia berapa yaitu usia 120 hari atau empat buh bulan Hai necora wong jawor dipas diteloni patang puluh dino ping telur ngeh Hai patang puluh dino ping-ping telur Hai cuma begini kadang-kadang kita itu kesulitannya cara menghitung Hai ya cara menghitung kandung kandungan semuanya itu hanya perkiraan hanya perkiraan kau mulai ini corok dokter dihitungannya suwene 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 itu juga bisa dipakai cuma yang yang hitungan yang sebenarnya tuh begini nanti insyaallah jenengan akan tertawa bahwa Hai sebenarnya Hai awal kandungan itu namanya ulok ulok itu pertemuan antara sperma laki-laki dan perempuan indung perempuan itu pertama yang jadi anak yang jadi karena itu namanya ulok Hai kadang-kadang kita itu hubungan antara suami-istri Hai ketika mengandung sebelumnya kan terjadi berulang kali ya Hai jadi masa suci iwamane ya wengkelakoni penglima bopo kadang tante sedino pentelur tapi ini cara gue yunanin ya ini kita kesulitan untuk di saat kapan nih Hai coro kiro kiro sing pelampai sing pundiki singpas daging ya singpas daging tapi entah ini nanti telat atau tidak saya enggak tahu tapi yang jelas Allah subhanahuwata'ala itu sudah mengisyaratkan Hai saya sendiri membuktikan membuktikan saya punya istri punya anak kan ya tahu berhubungan itu masa saya enggak berhubungan terus anak istri saya terus melahirkan jadi Hai diantara ketika suci itu berhubungan yang kemudian berlanjut pada kehamilan ya kan maka diantara hubungan itu ada salah satu yang perasaannya spesial Hai mulaknya pulang kudeng juga bisa kita ini ini jujur weta titik walaupun tak titik Cami dinoni dan setelah titik kita titik ini ngomong jenek suci paling yoli mulas dino ya paling hubungan ispirole borong dino pisan Bob yang telu bapak Tengah putih diantara empat ini ketika jeneng banget pastin jeneng merasakan sengkai gitu yang beda itulah hitungan awalnya hitungan awal kalau tidak hitungan-hitungan yang disampaikan di peke itu aja tapi yang sebenarnya hitungan hitungan kandungan yang sebenarnya itu bisa puluk Hai dulu tuh saya tahu itu ketika punya anak satu baru diceritai guru saya puluk wono rasanya Hai ono sembitur diantaranya Hai dah ketika saya ingin punya anak lagi yang pokoknya berhubungan hati ten iya iya sing pas dino ikilo pas bareng ambil acara kaya sing rasanya itu saya itu nih memang rasanya itu bukan dari sih Bito kenik matanya enggak ada isyarah dari Allah Hai yang menjadi anak ya di saat hubungan itu tapi isyarah itu kita ketahui di saat hamil lagi hamil lagi positif dia mau kalau telat itu iya tak ileng-iling Oh iya pasti itu di saat dulu dari hitungan itulah Hai nanggap prosesi neloni mitoni dan seterusnya kalau kalau ingin akurat akurat dari situ Hai lah di dalam aborsi di dalam aborsi dalam rangka masalah itu ketika masalah itu seperti tarbiyatul Allah untuk menata perekonomian untuk menata pendidikan anak supaya tidak terbengkalai dan seterusnya maka boleh balik wis aduh positif terus digugurkan itu bunyi sebagian ulama mengatakan Hai karena memang pertimbangan-pertimbangan itu eh banyak sekali kalau memang nanti ingin tahu keterangan saudara tel kami sampaikan setelah pengajian ini jadi diperbolehkan sebelum nafkir roh sebelum ditiupnya itu memang Hai ketika kita sudah berumah tangga ini kejadian-kejadian dan keterangan-kejadian ini sangat diperlukan Hai di samping itu juga nanti menjadi apa namanya satu ilmu yang bisa kita tularkan kepada generasi kita se-selanjutnya bagaimana tatanan Islam Hai tatanan Islam mengenai kewanitaan apa yang disampaikan pengajian-pengajian yang ada itu oleh diantaranya beliau yang nanti mulai ke masalah wanitaan ini memang perlu sekali karena apa biar kita itu beda lah udah antaranya wong menusa karu kewan lah saya itu punya kitab agamil majan termasuk juga menerangkan tentang hubungan antara wanita antara suami-istri Hai yang paling dihindari diantaranya yang paling utama yang paling utama itu hubungan diantara suami-istri di saat istri head ini akan menyebabkan kelahiran anak itu tidak normal Hai baik secara fisik maupun secara moral Hai ketika hubungan suami-istri di saat head ini akan menyebabkan kelahiran anak itu tidak normal baik secara fisik maupun secara Hai apa namanya tadi Hai kejiwaan Hai ngapun dan disana disebutkan kadang-kadang kuda di anak kunsa Hai kun sayang dua kelamin lanang yontri kelamin itu diantara tapi Hai termasuk juga cacat mental idiot Hai termasuk cacat fisik ya Hai jadi jelas catat fisik dan mental yang selanjutnya Hai yang selanjutnya yaitu mengenai masalah posisi lukuk peruntung Hai posisi sing anak-anak kumandoroti ono wong sempur ono w2epleple zaman saat gigi itu diantaranya itu cara berhubungan yang salah Hai sing jelas wanggir sing langsung wetu nengisor singlanang nih dua rojo macem-macem nengisor sing wetu nengisor Hai walau itu luar biasa berpuluh-puluh mandorok Hai termasuk pada laki-laki mulai no menjenengan iku pahamnya sayang suami ini ya sayang suami ini ojo macem-macem cara hubungan ikutu gaya neko-neko nengi ya gaya neko-neko mandoroti karena apa karena pas saat itu sebenarnya itu pencurahan tenaga yang slow ini ketika tidak pas dalam posisi dan cara akan menyebabkan mandorot yang luar biasa baik pada laki-lakinya maupun pada perempuannya ini perlu dijaga semacam ini sehingga di dalam tatananya kita harus selalu berusaha dalam berumah tangga termasuk urusan anak urusan hubungan suami istri selalu menjaga sesuai dengan syariat keterangan yang ada demikian yang bisa kami sampaikan semoga barokah manfaat di sini wa dunia wa al-akhirah Allah al-khirah al-khirah al-fatihah demikian kurang lebihnya maaf wa allahumwafiq ila akum amir ta'urik thumma salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati